Tim Resmob Satreskrim Polres Biren pada Kamis 2 Desember lalu menangkap dua orang pemalsuan data di website program prakerja. Kedua orang yang ditangkap, yakni berinisial HE, pekerja wira swasta yang beralamat di desa Alwereng, dan juga RI yang sama merupakan wira swasta warga desa Sangso Samalanga. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Serabi Yus, ada Rekan Yusma Din Idris, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Yusman. Rekan Yusman, silakan dengan informasi yang sudah Anda dapatkan. Bagaimana, apakah sudah diketahui modus yang dilakukan kedua tersangka dalam kasus tindak pidana elektronik ini? Dua tersangka ditangkap atas kesedugaan melakukan tindak pidana elektronik. Mereka keduanya membuka website dan kemudian aplikasi OPPO, kemudian dalam hal itu dia memasukkan data, data NANIC dan orang lain, untuk memasukkan pada program prakerja. Dalam kegiatan tersebut, dia merauk ratusan juta uang atas tindakannya itu, dengan memasukkan data-data seluruh NIC yang dia dapatkan. Rekan Yusman tadi Anda informasikan bahwa mereka memalsukan data dari NIK orang lain. Bagaimana mereka, para pelaku ini, berhasil mendapatkan NIK? Mereka dapatkan NIK, kebetulan pada Juli 2021 lalu, mereka menjual asa atau dapat disebutkan sebagai calon untuk membuat NPWP warga. Jadi dalam hal membuat NPWP warga, ada pertukupian yang tinggal NIC kepada mereka. NIC-NIC tersebut diambil, kemudian membuat akun, setelah itu baru dilakukan kepada website OPPO. Dan dengan akun itu, seakan-akan memang orang-orang itu asli, tetapi adalah pemalesuan yang dilakukan oleh kedua mereka. Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan terkait perkara ini? Barang bukti lumayan banyak didapatkan. Yang pertama, dua sepeda motor. Dua sepeda motor, uang kontan ada Rp7.200.000.000. Kemudian emas ada Rp12.000.000. Mereka seperangkat komputer. Perangkat komputer lengkap dengan visis segalanya, yang sebagai alat untuk melakukan aksi mereka. Dan yang terakhir adalah termasuk nomor-nomor HP, kartu nomor HP yang dilakukan oleh mereka. Seluruh barang bukti itu ada jelasan yang diamankan di Polres Biron. Baik, Tribunaris berikut wawancara Kasusat Reskrim Polres Biron, AKP Arief Sukmo Wibowo. Terkait kasus ini kami tampilkan selengkapnya. Pindah pidana dugaan manipulasi data program pakerita ini pertama kali di Provinsi Aceh yang berhasil kita ungkap. Dan yang mana dari pelaku tersebut memang sudah ahli mungkin dalam tanda kutip mengakses, memanipulasi program ini. Bekerja ataupun di-resign oleh perusahaannya. Namun dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah pelaku mendaftarkan menggunakan NIC orang lain yang dia membuat akun sendiri, kemudian uang yang diberikan oleh pemerintah itu dimenipati oleh kedua pelakunya. Jumlah NIC yang apa yang di... Jumlah NIC yang dipergunakan untuk mengakses program ini ada sekitar 222 NIC yang tersebar di seluruh Kabupaten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!